Bapak-Ibu, kita coba untuk bisa mengurut kembali. Kan kita sebetulnya dari rangkaian manajemen produksi, hari ini kita akan berbicara alat-alat apa yang bisa dipakai untuk mendukung penerapan dari manajemen produksi, manajemen utuh di dalam hal ini. Karena pada dasarnya produktivitas yang tinggi, yang kita sudah bahas kemarin, tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak bisa melihat progres pengembangan mutuhnya. Nah, yang namanya manajemen mutuh yang kita mau bahas nih, harusnya sih kualitasnya ditingkatkan, biayanya bisa diturunkan, efisiensinya bisa ditingkatkan. Sehingga manajemen mutuh itu adalah rangkaian tindakan yang membantu sebetulnya untuk memastikan kualitas dari apapun produksi yang dihasilkan, atau jasa yang diberikan, itu bisa diberikan dengan kualitas yang tinggi. Nah, sehingga Bapak-Ibu di dalam proses pelaksanaan, di dalam proses produksi, Bapak-Ibu akan bisa mengukur berapa waktu, berapa banyak bahan, jenis kualitas dari bahan yang dipakai, berapa lama setiap tahapan proses yang dilakukan untuk menghasilkan satu produk tertentu dengan standar yang Bapak-Ibu tetapkan. Sebetulnya, kalau kita lihat semua acuan ini bisa diterapkan dari mulai usaha mikro sampai usaha yang skala konglomerasi, Bapak-Ibu, itu diatur di dalam ISO 9001, yang diterbitkan di tahun 2015. Jadi, ISO itu tidak hanya perusahaan besar yang punya Bapak-Ibu, kita juga harus menerapkan prinsipnya, paling tidak prinsipnya, sehingga Bapak-Ibu akan bisa memang punya kualitas dari produksi yang memang bisa terjamin dalam hal ini. Nah, mari kita lihat Bapak-Ibu. Kalau dengan customer, sebetulnya manajemen mutu itu sangat berkaitan, karena persyaratan permintaan itu Bapak-Ibu perlu tahu. Karena di dalam proses Bapak-Ibu berusaha, berjuang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang memang terserap oleh pasar, karena siklus perputarannya ada di situ, maka Bapak-Ibu perlu secara serius untuk bisa menentukan standar awal yang sekarang kita akan kerjakan, kemudian Bapak-Ibu tentukan ke depan standar seperti apa yang Bapak-Ibu inginkan untuk bisa Bapak-Ibu kembangkan di usahanya Bapak-Ibu. Produksi yang tertinggi ini adalah produksi yang dihasilkan di dalam kurun satu periode waktu. Dari gambaran yang ada, produksi yang terendahnya adalah di produksi jumlahnya adalah 61. Nah, sehingga Bapak-Ibu bisa lihat nih, di kelompokannya kalau dia itu rentangnya paling tingginya 96, paling rendahnya 61, maka Bapak-Ibu bisa lihat dalam rentang, rentangnya kalau mau dikelompokkan itu adalah ada rentang 35, antara yang tertinggi dengan terendah. Bapak-Ibu akan bisa melihat segala sesuatunya dengan gambaran yang ada. Nah, proses Pareto ini dengan gambaran yang ada membuat Bapak-Ibu akan bisa tahu untuk menentukan mana yang urgent untuk Bapak-Ibu lakukan. Bapak-Ibu kalau mau melakukan 100%-nya ini perbaikan pasti bagus, tapi mulai dari yang mana dulu, kalau dilihat di sini 20% yang mengakibatkan masalah adalah di jumlah yang banyak dari produk yang gagal tadi atau produk reject. Nah, yang 20% ini itu adalah penyebab yang bertanggung jawab terhadap proses produktivitas yang menurun. Nah, maka Bapak-Ibu akan fokus memperbaiki dulu nih dari proses produksinya. Harus konsisten Bapak-Ibu. Kalau nggak tertip, hari ini iya, besok lupa, besok lagi dilakukan, besok lagi lupa. Bapak-Ibu tidak akan bisa menggunakan data tadi sebagai data akurat. Maka Bapak-Ibu perlu punya komitmen untuk melakukannya. Itu ya Bapak-Ibu. Nanti saya kirimkan Excel-nya sehingga Bapak-Ibu bisa gunakannya. Terima kasih, Bu Dhani, untuk materi yang di-sharing kali ini. Maka ini makin belajar, makin paham ya, Bu. Makin paham, terus ternyata makin banyak yang perlu diperbaiki kayaknya. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.